Intro Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Pesisir Selatan menuju Provinsi Bengkulu. Kecelakaan beruntun antara dua mobil dengan satu sepeda motor mengakibatkan salah satu kendaraan terbakar di lokasi. Dua orang penumpang mobil kritis akibat terbakar, sementara dua orang pengendara lainnya mengalami luka dan patah tulang hingga dievakuasi warga ke RSUD Muhammad Zain Painan. Dalam rekaman video amatir ini, tampak kobaran api yang membakar sebuah kendaraan roda empat yang berada di pinggir jalan Raya Lintas Sumatera Painan Bengkulu, kecamatan 10 Kota Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam peristiwa ini, sebuah mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi BA 1769 RK yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota Padang menuju Painan tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sebuah mobil minibus Avanza dan seorang pengendara sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan. Akibatnya, mobil Kijang tersebut terpental dan terbakar di lokasi. Sementara dua orang pengemudi dan penumpangnya ikut terbakar di dalam mobil dan dievakuasi oleh warga setempat. Sementara dua orang korban lainnya dari pemilik mobil minibus Avanza dan pengendara sepeda motor mengalami luka parah dan patah tulang. Keempat korban yang sama-sama dalam kondisi kritis langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah MZN Painan untuk mendapat pertolongan. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena seluruh korban dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dari pesisir selatan, Budi Sunandar, AIN News melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.